Ini kan ada soal relasi kuasa, Mas. Jadi, sesuatu yang dianggap benar oleh orang yang punya kuasa atau punya otoritas, ya itu akan menjadi kebenaran secara publik. Nah, mereka yang kemudian melakukan praktik yang berbeda dengan ini, pasti akan dianggap salah. Kan case-nya yang di Al-Zahitun kan kayak begitu. Jadi, kalau ini isunya adalah bagaimana kita menjadi lebih dewasa. Karena kalau soal tafsir-tafsir seperti ini kan sebetulnya ya banyak banget. Lalu yang benar yang mana? Nah, kalau saya kan jelas sudah rewat dengan yang begini-begini, Mas. Jadi, ya usah karepe. Nah, iya, iya. Kan buat yang sudah menekun spiritualitas, mau kayak apapun, ya adanya kayak apa, kan nggak penting-pening amat. Ya kan bebas-bebasnya yang penting nggak ganggu orang, kan. Tapi, Belum-belum udah pengen ketawa ini. Apa kabar, Mas Guru? Baik, Mas Indra. Jadi, gini. Akhir-akhir ini, lagi rame di medsos soal ponpes Al-Zahitun. Panji Gumilang, kalau nggak salah ya. Pimpinannya ya. Disambeng kasuistis-kasuistis, misalnya kayak adanya yang nyeleneh, sholatnya yang nyeleneh. Ponpes ini kan sebenarnya dulu juga banyak kasus-kasus yang memang menyertai pimpinan-pimpinannya. Di antaranya ada pencabulan terhadap santri, terus kemudian isu-isu pengkafiran, dan lain sebagainya. Nah, beberapa kasus masuk ke Mija Hijau, tapi tidak pernah selesai. Konon ponpes ini dulu dididikan oleh, termasuk ada orang-orang pejabat-pejabat besar ya, ada BJ Habibi, bahkan peletakan batu pertamanya aja, Bu Tutut ya, dari keluarga Cendana, dan banyak sekali petinggi-petinggi TNI yang lalu-lalang hidir mudik ke sana. Di-backingi oleh parpol-parpol besar dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan dari Mas Guru gitu ya, responnya terhadap, apa ya, supaya masyarakat kita itu nggak gampang tersulut ketika ada praktik-praktik beragama yang beda, terus langsung marah-marah. Bagaimana melihat hal itu, Mas Guru? Pertama begini, Mas Endera, kita perlu mengembangkan sikap manusia yang dewasa ya, bahwa kita jangan mengambil keputusan, jangan juga berkomentar, hanya karena sebuah isu, sebuah cerita, atau sebuah gosip, yang kita tidak tahu kebenarannya seperti apa. Ya, sama dengan kebanyakan orang, saya juga sebetulnya kan bukan orang yang betul-betul tahu praktik di sana seperti apa, saya juga nggak pernah ke sana, kan. Dan, ya, mayoritas orang kan nggak pernah juga datang ke sana, cuma mendengar berita. Nah, kalau yang namanya berita, kan tergantung dari siapa yang membuat. Jadi, kalau satu poin penting yang nggak saya sampaikan adalah, kita cobalah bersabar, menunggu, kalaupun mau tahu, ya risetnya lebih serius. Ya, misalnya soal, ya, cerita-cerita tentang pencabulan apa, saya kan juga nggak tahu faktanya, kayak bagaimana, Mas Endera. Jadi, ya, lebih baik kita betul-betul inilah, membuka diri untuk melihat kebenaran seperti apa, dengan kalau mau tahu, ya riset langsung. Itu sih yang pertama. Yang kedua, bagaimanapun juga, kalau sudah masuk wilayah agama, ya, wilayah praktik ritual, ini pasti sangat sensitif, ya. Karena ini kan ada soal relasi kuasa, Mas. Jadi, sesuatu yang dianggap benar oleh orang yang punya kuasa atau punya otoritas, ya itu akan menjadi kebenaran secara publik. Nah, mereka yang kemudian melakukan praktik yang berbeda dengan ini, pasti akan dianggap salah. Kan case-nya yang di Al-Zaitun kan kayak begitu. Jadi, kalau ini isunya adalah bagaimana kita menjadi lebih dewasa. Karena kalau soal tapsit-tapsit seperti ini, kan sebetulnya, ya, banyak banget. Lalu yang benar, yang mana? Nah, kalau saya kan jelas sudah rewat dengan yang begini-begini, Mas. Jadi, ya, usah karepe, weh. Nah, iya, iya. Kan, buat yang sudah menekun spiritualitas, mau kayak apapun, yang adanya kayak apa, kan nggak pening-pening amat. Ya, kan bebas-bebasnya, yang penting nggak ganggu orang, kan. Tapi, di dalam beberapa kesempatan, saat ditanya, Panji Gumilang itu mengatakan bahwa ini yang mungkin agak berbeda dengan mainstream, bahwa Al-Quran katanya adalah semua itu, ayat itu adalah sabda dari Nabi, gitu ya. Ini kan ada sesuatu yang mungkin bagi mayoritas masyarakat Islam menyakitkan, gitu kan. Nah, lalu, sebagai guru spiritual, panggangan masyarakat, lu bagaimana? Bagaimana nggak? Gampang tersulut emosi kalau ada sesuatu yang berbeda dari dirinya, gitu. Senangnya mancing. Saya tak minum dulu, Mas. Saya mau balik dulu yang tadi, Mas. Oke. Soal bagaimana kok Seh Panji Gumilang ataupun Azaitun ini ditopang oleh banyak kekuatan politik, ya. Banyak pejabat juga datang ke sana, ya. Ya, sejauh yang saya tahu, memang sang tokoh ini memang punya kedekatan dengan para elit politik, sih. Sehingga besarnya pesantin ini juga tidak lepas dari dukungan dari para elit politik. Kalau dia berdiri sendiri, ya belum tentu akan sebesar itu, Mas. Terbesar di Asia Tenggara, ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok dia bisa didukung? Berarti kan ada sesuatu. Ya, bisa jadi dia nggak potensial. Potensial untuk mendukung sebuah ide, kan? Mendukung sebuah kepentingan, dan seterusnya. Ya, nggak usah iri yang lain, lah. Kalau mau, ya ambil posisi seperti dia supaya ada dukungan dari yang punya kuasa. Itu, Mas. Nah, terus gini. Bagaimana sikap kita terhadap sesuatu yang berbeda dengan apa yang merupakan kesadaran kita? Ya. Gini. Kita sempedakan antara sikap intelektual, sikap politik, dan sikap sosial. Nah, saya kalau terhadap yang berbeda pendapat, ya saya akan sikapin secara intelektual. Salah, ya salah. Gitu, kan? Tetapi yang repot kan begini, Mas Endra. Ketika seseorang itu dia juga punya kuasa politik. Dia punya kuasa sosial. Nah, dia menjadikan perbedaan di level intelektual ini sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang tidak adil secara politik dan sosial. Ya. Nah, itu yang tidak mungkin saya lakukan. Kalau di wilayah intelektual, saya mau marah-marah mau apa, kan itu wajar dong. Namanya juga itu sebuah perdebatan intelektual, kan? Gitu. Dan saya sebagai seorang gespitual, misalnya, jelas punya tanggung jawab untuk mengayomi-mendungi semua yang mengikuti jalan saya. Gitu, ya. Jadi saya membuat sebuah pendapat yang sangat tegas. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah kemudian kita apa ya? Ya, berlaku tidak adil. Misalnya ada si X nih, tidak sesuai dengan pendapat saya. Ya, kalau saya perlu, saya akan bantah pendapatnya. Tapi saya tidak akan mungkin memfitnah dia. Saya tidak akan mungkin mempersekusi. Nah, ya gitu-gitu, mas. Bahkan misalnya saya tiba-tiba jadi politisi, tiba-tiba saya jadi pejabat. Tidak mungkin saya cari rumahnya untuk membuat dia itu di penjara gara-gara dia berbeda pendapat dengan saya. Jadi, yang gitu-gitu itu harus clear. Nah, problemnya kita sekarang adalah orang itu tidak bisa mengambil sikap yang tepat. Misalnya, kepada orang yang dianggap berbeda secara spiritual, secara intektual, kalau pas dia punya kuasa, apalagi pas banyak pendukung, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak adil. Nah, disinilah muncul kemudian isu mayoritas sama minoritas. Ya, misalnya ya, ini kalau di konteks Islam dulu ya. Nah, kelompok-kelompok kayak si Ah, itu kan karena minoritas, dia paling gampang mendapatkan perlakuan tidak adil. Gitu. Padahal, kalau pun mau tidak setuju, ya cukup di wilayah intektual. Bilang aja, si Ah sesat, tapi sudah selesai. Gak usah kemudian pesantainnya digeruduk, masjidnya kemudian di stop. Itu yang gak fail. Tapi kalau sekedar orang mengatakan si Ah sesat karena dia suni, wajar dong. Ya, karena kan memang itu hal-hal yang yang memang logis dalam menalar manusia. Kalau berbeda dengan apa yang dia sadari, ya salah. Gitu, Mas Henta. Nah, sebagai orang manuri, sebagai mayoritas, umat Islam itu sering kemudian di dalam beberapa fenomena kasus di tengah-tengah masyarakat itu muncul, hargailah kami sebagai penghargaan. Nah, yang mayoritas dari dulu kami disuruh menghargai terus gitu ya. Nah, dari tesis ini gitu ya. Apa yang ingin Mas Guru sampaikan? Ya, jadi sebagian orang itu kan punya rasa tidak percaya diri yang akut ya. Sehingga ya itu tercerminkan dalam sikap-sikap yang ia membutuhkan penghargaan yang tidak proporsional. Ya, saya coba berefleksi ya. Jika suatu saat ya kirakan saya ini membesar, pengikutnya banyak, punya duit banyak, ya ditopang oleh kekuasaan, apa yang saya akan lakukan? Apakah saya akan minta dihormati oleh orang lain dan meminta orang lain melaksanakan standar pilaku yang itu merupakan standar pilaku saya atau bagaimana? Nah, saya harus jawab dengan apa adanya Mas Yendal. Hal-hal seperti itu tidak mungkin saya lakukan. Karena justru dalam kesadaran spiritual yang muni ketika kita dalam kekuasaan, ketika kita dalam posisi yang sangat kuat, maka kita tugasnya adalah mengayomi. Bukan minta dihargai, tapi menghargai siapapun yang sedang berproses. termasuk menghargai mereka yang minoritas. Makanya tadi saya bilang, kita harus bedakan antara sikap intelektual, sikap politik, sikap sosial. Saya bisa dengan tegas mengatakan, kamu salah. Ritual ini salah. Tapi tidak berarti kemudian saya akan melarang. Kalau melarang itu sikap politik, itu yang harus dibedakan. Jadi, kalaupun bisa menjadi presiden, saya lihat banyak praktek spiritual yang salah, itu tidak bisa saya larang. Itu kan prosesnya dia. tapi dalam posisi sebaik spiritual, saya boleh mengatakan itu salah. Karena saya tahu bagaimana dampaknya pada tubuh karma, bagaimana dampaknya pada sistem syarab. Gitu loh, mas. Ada hal-hal begini yang harus keliru. Nah, kebanyakan orang tidak bisa berbedakan ini. Makanya ketika yang lagi banyak pengikut, ya bisa semena-mena sama orang. Padahal musalahmu benar selama orang itu, katakanlah warga negara Indonesia, kan dia berakhir di sini. Katakanlah paham ketuhanan yang salah. Emang dia tidak boleh dapat layanan di rumah sakit? Salah menurut siapa juga kan itu jadi debatable lagi. Nah, dalam isu inilah minoritas minoritas. Sekarang kan, katakanlah kekuasaan itu sangat menghormati yang mayoritas. Nah, ini banyak minoritas. Misalnya kejawen, apa, gitu ya. Katakanlah dan sudut pandangnya ini, ini salah. Salah kan secara spiritual. Tapi secara sosial, kan sebetulnya kan ini setara. Duh iya kan, mas. Dan tidak boleh misalnya gara-gara si mayoritas menganggap ini salah. Maka, hak dia sebagai warna-gara dicabut. Duh. Makanya, saya balik, mas. Kalau saya jadi penguasa, saya jadi presiden, orang mau pada sesat kayak apa, ya saya sebagai seseorang yang berkesan spiritual bisa katakan mereka kesat. Tapi sebagai warna negara mereka selindungi, dong. Gitu. Kalau perlu semua sesat, dikasih anggaran negara yang sama, kan? Loh, itu bagian dari keadilan, dong. Tidak perlu sesat atau tidak. Itu pilihannya. Sebagai warna negara semua harus di lindungi. Gitu, dong. Lu punya cita-cita jadi presiden? Saya bukan punya cita-cita, mas. Saya cuma berandai-andai. Dan bersiap-siap kalau itu jadi kenyataan, mas. Mas Guru, banyak yang menyayangkan. Ngiman, dengan adanya dialog segitiga kemarin antara mas Guru, bahkan. Ngimannya karena terjadi atau karena tidak terus? Tidak terus. Karena itu dinilai sangat-sangat, apa ya, memberikan edukasi yang sangat positif. pikiran-pikiran brilian yang kemudian memang jarang kita saksikan di media-media mainstream. Ini kan sesuatu yang bagus sebenarnya. Kenapa kemudian Mas Guru memutuskan untuk apa-apa? Saya sudah tahu ini pasti ditanya. Dan saya sudah siapkan jawabannya. Oke lah, oke lah. Gimana lagi menjawabannya, Mas? Gini ya. Saya kan selalu melakukan tindakan yang oleh para apa namanya, teman-teman saya itu kan dianggap halu kan. Saya tanya sama Gusti. Saya masih boleh nggak untuk disandingkan lagi dengan teman-teman itu? Wawancara lagi bareng gitu ya. ya. Di relung hati saya jelas rasa. Nggak usah. Dan seperti Mas Enda ketahui, saya tidak pernah mengambil sikap yang bertentangan dengan apa yang merupakan petunjuk dari pelenging mana saya. Dibilang tidak, ya tidak. Ngetnya gitu ya. Iya, begitu. Nah, saya tanya lagi, kalau gitu, gimana? Kalau saya diwawancarai oleh Ngaji Rosho secara personal, pribadi. Nah, ikutnya oleh. Kalau disini bilang nggak boleh, saya bilang. Sorry, bos. Gitu ya. Jadi, saya diperbolehkan untuk wawancara secara personal. Nah, kemudian saya merenungkan apa sebetulnya alasan-alasan dibalik ini semua. Ya, tentu saja ada jawabannya. sebagian akan saya ungkapkan ke Mas Enda. Nah, di komunitas saya sendiri, justru banyak yang tidak setuju. Mereka berharap saya tidak melanjutkan perdebatan itu. Karena buat mereka itu perdebatan yang tidak berguna. Ya, kata Mas Enda bagus. Mungkin bagus buat viewer, kan? Bukan Ngaji Rosho, Adi Rosho. Itu udah. Itu adu mulut namanya, Mas, ya. Karena apa? Jadi, buat sebagian orang, sebenarnya sudah clear, gitu ya. Tidak usahlah diadu-adu. Ya, sudah masing-masing menjalani laku sesuai dengan apa yang memberi kemantapan pada dirinya. Nah, karena kalau Mas Enda mau mendampingkan lagi saya dengan orang, ya, besok-besok mengikuti petunjuk kusti, saya butuh yang lebih banyak titik temunya. Gitu ya. Bukan lebih banyak kita engkel-engkelan. Gitu, gitu sih Mas Enda. Karena udah gak penting lah yang gitu-itu. Kalau memang berbeda, ya sudah, jalani aja masing-masing. Karena saya juga punya tanggung jawab untuk memastikan semua yang mengikuti jalan saya ini sampai kepada keselamatan, kesempurnaan, sesuai dengan apa yang menjadi kesadaran saya. Nah, ini yang saya jaga dengan sangat sungguh-sungguh. Dan saya tidak butuh popularitas, tidak butuh gimana-gimana gara-gara disandingkan dengan orang. Nah, tetapi kalau ada orang yang mau membangun sebuah semangat kebersamaan, kita banyak titik temunya, sama-sama menemukan solusi untuk masalah bangsa, oke. Gitu Mas Enda. Nah, saya melihat, kan tidak sedikit nih, orang yang mendengki, apa tuh namanya, gerakan-gerakannya dibangun oleh Mas Guru, baik itu dari internal, yang kemudian sudah lari, atau kemudian dari pihak-pihak eksternal, yang kemudian memang gak sampai cara berpikirnya, atau bagaimana saya kurang tahu. yang ini saya tanyakan, tipsnya, bagaimana kemudian tetap bahagia, meskipun banyak yang mendengki. Jadi, soal orang mendengki, itu kan pilihannya orang, tapi bagaimana kita merespon kedengkian orang, itu kan pilihan kita. Kalau saya membiarkan surga yang nyata pada diri saya ini hilang gara-gara kedengkian orang, kan rugi di saya sendiri. Ya, bagaimana caranya saya supaya tetap bahagia, walaupun banyak orang mendengki. Pertama-tama dirasionalisasi saja, sedengki apapun mereka, mereka kan gak bisa juga ngapa-ngapain saya, kan? Jadi, malah mereka ngomong di Facebook begini, begitu gitu ya, kan sebetulnya secara faktual tidak mempengaruhi saya. Bahkan, ya, kalaupun kita lihat dari sisi konstruktifnya, ya, itu bisa menggoyahkan, ya, seorang, dua orang, atau berapa orang dari murid-murid saya bagus. Jadi, saya gak usah mencat mereka pada keluar sendiri. jadi, buat saya asik-asik aja, Mas Endra, ya. Tidak bisa dirugikan. Loh, ya, misalnya gini, nama baik gitu ya, ya, saya tetap baik, kok, ya, namanya orang mendengki itu kan, nanti pasti senjatanya kan, gosip, ya. Sekarang dampak dari gosip apa? Ya, paling, orang-orang yang tidak tahu menahu, yang juga gak pernah mau meneliti, itu gampang percaya. Mereka tiba-tiba ikut-ikut membenci saya. Terus rugi saya apa? Ya, ya kan itu ruginya ditanggung mereka sendiri. Kecuali kalau gara-gara itu semua, semua pergerakan saya menjadi terhambat, saya dirugikan. Oh, waktanya enggak kok, Mas. Semua pergerakan saya, baik yang murni spiritual, pergerakan kebangsaan, bisnis, semua jalan baik, mau yang mendengki, ngomongin saya 24 jam sehari, juga enggak tahu, pengaruh buat saya kok. Ya, kan Mas Enda tahu, kalau di Facebook saya juga, suka pamer kan, bukan pamer dalam konteks yang, pamer mobil, yang destruktif lah, pamer apa aja lah, gitu ya, kan emang beri semangat. Beri semangat. Beri semangat juga. Inspirasi. Ya, ngasih tahu juga lah, bahwa, orang kalau penuh benci orang lain, sebetulnya enggak ada gunanya. Kayaknya dibenci, jalan terus kok. gitu ya. Dan pesan-pesan secara eksplisit, berangkali, selama ini kan, kalau kita lihat, teman-teman kita yang, mengikuti jalan spiritual, rata-rata kan, nah dia penuh dengan, kekurangan, keterbatasan, ya kan. Loh iya. Makanya kan, saya sebenarnya gemes loh ya, ada yang bilang, SHD halu. Saya mau jawab itu loh ya. BMW saya enggak halu, itu nyata ada. Saya naikin tiap hari. Yang bilang saya halu, punya enggak kayak gitu. Menikmati enggak kayak gitu. Saya yang cantik-cantik banyak. Yang diinginkan oleh semua pria itu, saya ada. Mereka yang nudus saya lo, punya enggak kayak gitu. Mau yang main aja, tinggal pilih. Ini sesuatu yang kadang-kadang lucu. Yang ngapain sih orang itu, yang ngributin hidup saya gitu ya. Kok kayak enggak ada kerjaan, saya jelasik-asik aja. Semua oke-oke aja. Yang kemudian, semua bisnis saya kan juga real. Menghidupi banyak karyawan, menghidupi banyak vendor, menghidupi banyak pengusaha kecil. Itu nih enggak halu. Halu dari mana? Terus, yang terbaru kan, saya bikin kolaborasi soal kelas Pancasila. Dan ini melibatkan beberapa kekuatan ya, termasuk beberapa jenderal punawirawan yang merah putih lah gitu ya. Mereka ada, mereka nyata. Kita konstruktif membangun kolaborasi gitu. Halu dari mana? Ya gitu-gitulah masyarakat. Terima kasih telah menonton!